Selatan berikutnya, Saudara Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani merespons dukungan terhadap Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaya Sang Pangarap, maju di Pilkada Depok, Jawa Barat. Namun demikian, Puan akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dan menawarkan kepada Kaya Sang untuk bergabung ke PDIP. Puan menambahkan tawaran tersebut sebagai respons ramainya dukungan kepada Kaya Sang untuk maju di Pilkada Depok 2024 mendatang. Untuk Kaya Sang, Mas Kaya Sang, boleh juga ya kayaknya masuk Depok ya, PDI. Nanti PDI Perjuangan bertimbangkan, toh Pilkadanya masih 2024, tapi ya nanti saya tanya Mas Kaya Sang, berminat atau enggak masuk PDI Perjuangan. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia menyambut positif Puan Maharani merespons dukungan terhadap Kaya Sang maju di Pilkada Depok. PSI berharap sejumlah parpol lain bisa memiliki pandangan yang sama menjaring pemimpin Kota Depok ke depannya. Parpol lain yang sudah menyatakan sikap untuk mendukung Mas Kaya Sang di tahun 2024 nanti. Sebagai partai pengusung pertama, kami menyatakan kami bersedia untuk menjadi wadah sebagai wadah perjuangan. Ini adalah wadah bersama untuk menjadikan Kota Depok lebih baik. Teman-teman nasionalis yang sudah menyatakan diri, saya ucapkan banyak terima kasih. Tentunya ini bukan hanya peran satu parpol, ini peran banyak pihak untuk memajukan Kota Depok.